Hei Lulus, apakah kau mengasihi aku? Hei Cornel, apakah kau mengasihi aku? Hei Maria, hei Suswanti, hei Teresia, dan lain sebagainya Apakah kau mengasihi aku? Dan kita berani seperti Petrus Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau Meskipun dengan derai air mata Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau Dengan derai air mata Dan dalam kenyataan hidup Pada saat anda berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi engkau Pandanglah persoalan anda Pandanglah masalah anda dengan berkata Let it be, let it be Let it be, let it be Whisper the words of wisdom, let it be Saudara-saudari, biarkanlah Masalah selalu ada, saudara-saudari Beban hidup ada Tapi cara pandang terhadap masalah itu Menentukan kualitas iman anda Untuk menutup perlindungan ini Jangan memandang masalah sebagai masalah Jangan memandang beban sebagai beban Tapi pandanglah masalah, beban penderitaan Sebagai jalan untuk memuliakan Tuhan Seperti para murid Bergembira, bersukat cita Karena boleh menderita untuk Tuhan Just do it Terima kasih Romo Lulus Let it be, biarlah semua itu terjadi Karena di ujung semua kejadian itu Ada rahmat berkat Tuhan Dan di ujung semua itu terjadi Ternyata para rasul mendengarkan Tuhan Dan mereka mendapat mujizat begitu besar Demikian juga kita Let it be, semua pengalaman itu terjadi Dalam hidup kita Tuhan menuntut kita untuk semakin Mencintai, mengasihi dia, mengimani dia Seperti dia menuntut Simon Petrus Apakah engkau mengasihi aku Demi sengsara Yesus yang pedi Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia Allah yang kudus, kudus dan berkuasa Kudus dan kekal Kasianilah kami dan seluruh dunia Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Yesus kau andalanku Yesus kau andalanku Yesus kau andalanku Yesus kau andalanku Engkau andalanku sepanjang hidupmu Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Intakasih Allah dan Persekutuhan Roh Kudus Bersamamu Dan bersama Rohmu Selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari Selamat jumpa Dari Kapela Yesus Gembala Baik Saya bersama dengan Romo Lulus Frater dan Saudara Saudari Bapak Ibu yang ada disini Menyampaikan salam sehat untuk kita semua Dan hari ini kita memasuki Minggu Pasca ketiga Dalam Minggu Pasca ketiga ini Kita mendengar sabda Tuhan Bahwa Petrus bersama dengan teman-temannya Didatangi oleh Tuhan Yesus Ketika mereka dalam keadaan Kegagalan Mereka tidak dapat menangkap Ikan seekor pun sepanjang malam Dan Tuhan Yesus mendekati mereka Lalu meneguhkan mereka Menyuruh mereka menebarkan jala Di sebelah kanan perahu Dan luar biasa Sesudah itu Mereka menangkap begitu banyak Dan Tuhan Yesus masih terus membimbing Para Rasul Petrus yang dekat dengan Tuhan Yesus Kemudian dipercayakan Untuk menggembalai Mengepalai dan mewakili dia Sebagai Orang kepercayaannya di dunia ini Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus Kita juga dipanggil sebagai Rasul-Rasul Sebagai murid-murid Kristus Yang dipercayakan Tuhan Yesus Dalam kesulitan dan tantangan Kita yakin Tuhan Yesus hadir bersama kita Marilah pada awal perayaan ini Kita bersyukur atas segala kebaikan Kasih sayang dan cinta Tuhan Untuk kita semua Sembari kita mohon ampun Atas segala kelemahan Kesalahan dan dosa-dosa kita Shalom Salam sehat Tuhan mengasih Anda Wow Saudara Saudariku yang terkasih Tiga bacaan yang bagi saya sangat mengagumkan Dan sangat luar biasa Pertama tentunya dari kisah para Rasul Yang menggambarkan bagaimana para murid Dikatakan tadi Bersuka cita karena boleh menderita bagi Tuhan Dan dalam bacaan kitab wahyu Kita diberi gambaran mengenai kemuliaan Tuhan Yesus Dan dalam bacaan Injil Ini bacaan yang selalu menjadi permenungan yang mendalam untuk saya Pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus Simon Petrus atau Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku? Wah Saudara Saudari Saya memenungkan bacaan ini merinding Saudara Saudari Merinding Apalagi sekarang kita memasuki bulan Maria Bulan Mei bulan Maria Saudara Saudari Saya akan membahasnya secara pelan-pelan Tetapi kemudian intinya yang mau saya sampaikan kepada Anda Saudara Saudari Kalau Anda tahu lagunya The Beatles John Lennon Let It Be Lagu ini juga memberikan permenungan tersendiri untuk saya When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my arm of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Let it be Let it be Let it be Whisper words of wisdom Let it be Saudara Saudari yang terkasih Let it be Pada saat Anda merenungkan Kata-kata let it be Biarkanlah Dan digambarkan tadi Ketika kita memiliki masalah dalam hidup Mother Mary comes to me Bunda Maria datang kepadaku Speaking words of wisdom Let it be Terkata bijak Biarkanlah Dan ketika kegelapan Waktu-waktu ada dalam hidup kita Mother Mary Mother Maria She is standing right in front of me Berdiri di depan kita Speaking words of wisdom Let it be Saudara Saudari Katimat let it be Biarkanlah Itu memberikan Kekuatan untuk kita Sebenarnya sama dengan pertanyaan dari Yesus kepada Petrus Simon Petrus Apakah kau mengasih aku Lebih dari yang lain-lain ini Saudara Saudari Saya pribadi Saya gak menuntut orang lain seperti saya Tapi saya pribadi Kalau merenungkan kalimat ini Mungkin juga Pastor Cornell Menangis Saudara Saudari Saya sendiri menangis Saya juga bertanya Apakah saya Mengasih Tuhan Yesus Bahkan mungkin lebih Dari romoh-romoh lain Atau apa saya tidak tahu Ini menjadi bahan pertanyaan Dan apakah saya seperti para murid Dalam kisah para rasul tadi Bersuka cita Bergembira Karena apa Boleh menderita Untuk Tuhan Dan pada saat kita Menderita Pada saat saya susah Mungkin ada susah Kita berani berkata Let it be 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 Saudara Saudari Saudara Saudari Seorang bijak Seorang bijak mengatakan Anda tahu Kekuatan yang luar biasa Dari manusia Anda tahu Kekuatan yang luar biasa Dari manusia itu adalah apa Bukan dia menjadi hebat Bukan menjadi kuat Bukan menjadi super Bukan Tetapi kekuatan yang terhebat Dari manusia Atau adalah apa Kekuatan berani mengatakan Let it be Biarkanlah Kekuatan apa Melepaskan Melepaskan problem Seorang istri yang disakiti suaminya Berani melepaskan masalahnya Seorang pacar yang disakiti Mantan pacarnya Berani melepaskan penderitaannya Seorang anak bawangan Yang disakiti pemimpinnya Berani melepaskan Deritanya Luka patinya Kekuatan yang melepaskan Itu kekuatan yang luar biasa Sehingga membuat manusia Tidak stres Tidak kehilangan Harapan Let it be Let it be Let it be Let it be Saya kalau menyanyikan lagu ini Nanti jadi baper Saudara Saudara Menangis Saudara Saudari Karena setiap kita punya problem Jangan dikira Pasur Cornell Saya yang pakai jubah ini Tidak ada masalah Wow Banyaklah yow Masalahnya Meskipun kami berjuang Menyelesaikan masalah Tanpa masalah Pegadian Saudara Saudari 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 Saya tidak bercanda Saudari Saudari Saya berusaha Mengajak Anda Untuk Merenungkan Suatu hal yang luar biasa Dalam hidup kita Yaitu apa Pada saat kita mengalami Problem hidup yang berat Apakah kita berani Bersuka cita Seperti Para murid Dalam kisah Para rasul Di bacaan pertama Bersuka cita Bergembira Karena boleh Menderita Dalam nama Tuhan Untuk Tuhan Mereka Mereka disesat Oleh majelis agama Pada waktu itu Dan disuruh Mengingkari Tuhan Tapi mereka berani Berkata Bagaimana mungkin Kami mengingkari Tuhan Untuk perintah manusia Karena kami lebih Mengutamakan perintah Allah Dan karena kalimat itu Mereka disiksa Dan dirita Dan bukan Mereka menjadi putus asa Bukan menjadi sedih Bukan menjadi hancur hatinya Kehilangan harapan Justru bergembira Ini masalahnya Bergembira Karena boleh Menderita untuk Tuhan Dan dalam kitab wahyu Tadi dikatakan Mereka yang bergembira Dalam Tuhan Bersama dalam Kemuliaan Tuhan Yesus Dimana para serafin Kedubin Para malekat Memuji dan memuliakan Tuhan Kitab wahyu Menjadi saksi Bagaimana kemuliaan Tuhan itu Saudara-saudari Dan dalam bacaan Injil kita diperteguh Diperteguh Tuhan tahu Anda capek Saya capek Seperti para murid Seperti dikatakan Pastor Cornell tadi Capek semalam-alaman Bekerja Gak mendapat apa-apa Kosong nih Jalanya tidak mendapat apa-apa Mereka juga putus asa Saudara-saudari Mereka pekerjaannya nelayan Mungkin Anda bekerja Habis-habisan Gak dapat apa-apa Gali lubang Tutup lubang Banyak galinya Banyak utang Dan lain sebagainya Banyak masalah Mungkin Anda sudah berbakti Di gereja Baik Anda sudah begini begitu Untuk gereja Dan lain sebagainya Tapi malah apa yang terjadi Mungkin tetangga Anda Yang gak pernah ke gereja Tambah sukses Tambah dipromosikan Anda yang rajin ke gereja Anda yang orang katolik Maka menderita Saudara-saudari Saya cerita seperti itu Sudah sering saya dengar Romel Saya sudah rajin ke gereja Saya sudah memuji Tuhan Berdoa dan lain sebagainya Kenapa istri saya sakit Gak sembuh-sembuh Kenapa anak saya Begini-begini Saudara-saudari Saya banyak mendengar Dan saya hanya berkata Ibu atau Bapak Sabar Dan aneh kata saya Boleh bernyanyi Saya akan bernyanyi Let it be Let it be Let it be Let it be Whisper words Oh wisdom Let it be Saudara-saudari yang terkasih Derita itu ada Menemani kita Dan beberapa waktu yang lalu Dalam kotbah saya selalu mengatakan Jangan pernah berhenti Pada saat Anda capek Jangan pernah berhenti Pada saat Anda lelah Jangan pernah berhenti Pada saat Anda Sudah berjatuhan Dalam hidup Anda Tapi berhentilah Saat semuanya sudah selesai Perjuangan kita itu Bukan pada saat Sampai kita masih dalam hidupan Tapi perjuangan kita Sampai Tuhan Memanggil kita Saudara-saudari yang terkasih Inilah perjuangan Anda Inilah perjuangan saya Di awal Bulan Maria ini Dimana kita diingatkan Bulan Maria Tidak pernah meninggalkan Kita anak-anaknya Makanya di lirik lagu Let it be Tadi Itu menegurkan saya Menyadarkan saya When I find myself In times of trouble Mother Mary comes to me Speaking with the wisdom Let it be Bunda Maria datang Dan berkata Let it be Saudara-saudari Jangan pernah Merasa diri hancur Berkali-kali Dan saya tidak pernah Bosan-bosanya Mungkin ada beberapa dari Yang mengatakan Roma mengulang-ulang Saya tidak takut Mengulang-ulang kalimat Yang memang bagus Dan menguatkan Saudara-saudari Inilah panggilan kita Untuk menderita Mahkota kemuliaan Orang Katolik Pengikut Kristus Adalah Boleh memakai Mahkota derita Kristus itu Dalam hidup Ini jutuh kemuliaan kita Inilah rahasianya Saudara-saudari Wah Saudara-saudari Saya merasa Ah gitu loh Dan ini Ini perjuangan kita Saudara-saudari Terus berjuang Berjuang untuk apa? Untuk menjalani Kehidupan yang memang Pahit Saudara-saudari Kalau kita berpikir Realistis Setiap hari kita melihat Kenyataan pahit kehidupan Ada berjalan ke pasar Anda lihat orang Harus berjuang ini Bahkan untuk serupiah Dua rupiah Harus bersaing Harus sikut-sikutan Harus berjuang Ada yang mencuri Demi sesuap nasi Demi perut Demi anak yang menangis Aduh harus menipu Bahkan mungkin harus Ada yang menjadi koruptor Dan lain sebagainya Saya tahu Semua orang dikejar Butuhan Keperluan Semua dikejar sesuatu Untuk memenuhi Isi kantong Isi perut Bahkan demi Tangisan anak istri Saudara-saudari Saudara-saudari Saya mengerti Dan bagaimana Sesaat Seseorang itu sakit Dia menderita Bagaimana keluarganya Kebingungan Mencari biaya Dan lain sebagainya Saya bisa mengerti Kami para pasul Kadang-kadang juga miris Anda kata Kami ini Busa punya tongkat Sihir Apakah-apakah Blat semua Allah beres Pinginnya sih seperti itu Tanya pasul Kalian pun demikian Anda tahu Setiap umat datang Roma doakan Saya juga pingin Semuanya hebat Kejadi mucijat Sakti Tapi bukan itu Yang Tuhan mau Dari saya Dari kami Dan dari Anda Yang Tuhan mau adalah Melihat Penderitaan ini Bukan sebagai Beban Bukan sebagai Sesuatu yang Memberatkan Tapi penderitaan ini Adalah bagian Dari kita Memanggul salib Tuhan Ingat Yesus berkata apa Bara siapa Menjadi pengikut Harus Menyangkal diri Memanggul salib Dan mengikuti Aku Saudara-saudari Memang tidak menarik Saudara-saudari Tidak menarik Penderitaan itu Tidak menarik Karena yang menarik itu Adalah suka cita Happy Enjoy Why I believe I can fly Itu yang menarik Saudara-saudari Kekayaan itu menarik Berlimpah harta itu menarik Jabatan tinggi itu menarik Rumah mewah itu menarik Saudara-saudari Property yang luar biasa itu menarik Saudara-saudari Makanya terjadi banyak Crazy rich di mana-mana Yang benar-benar crazy Saudara-saudara Inilah kenyataan Apa yang saya katakan tidak menarik Untuk zaman-nusia zaman sekarang Tapi pertanyaannya Apakah yang saya katakan itu Tidak ada kebenarannya Inilah kebenarannya Saudara-saudari Kalau Anda membuka kitab suci Membaca firman Tuhan Tidak ada Tuhan menyuruh Anda itu Berfoya-foya Saudara-saudari Tidak ada Tuhan sendiri datang Bagi kecil mungil Di kandang domba Bethlehem Bahkan Yesus sendiri mengatakan Setiga lam punya liang Burung mempunyai sarang Tapi putra manusia Tidak punya tempat Untuk meletakkan kepalanya Dan itu terbukti Yesus pun dimakamkan Nyewa Makam orang Saudara-saudari Tidak punya apa-apa Yesus itu Saudara-saudari Tidak punya apa-apa Miskin Jadi kalau ada lagunya Aku tak membawa Apapun juga saatku datang Ke dunia Tidak datang membawa apa-apa Kita datang ke dunia Tidak membawa apa-apa Dan kita kembali Tidak membawa apa-apa Saudara-saudari Perjuangan kita melawan Tipuan setan Kuasa kegelapan adalah Kita mau Menanggung derita Karena setan mengajak manusia Untuk takut dengan penderitaan Saudara-saudari Tapi pada saat Anda Mau menyelami penderitaan itu Berenang dalam kolam Renang penderitaan Memang tidak enak Memang menyakitkan Tapi disitulah Anda berada di jalan yang benar Menderita Seperti para murid Bukan menderita Karena kesalahan Anda Menginggari Kristus Tapi Anda menderita Karena Kristus Artinya apa Sesulit apapun Semiskin Anda Serepot apapun Anda tidak pernah Menyalahkan Tuhan Itu berarti Anda Menderita Untuk Tuhan Dan Kalau Anda mengalami masalah Apapun masalah Anda Mungkin doa Anda Belum dikabulkan Mungkin suami Anda Belum sembuh Atau istri Anda Belum sembuh-sembuh Mungkin anak Anda Masih membingung-bingung Dalam hidupnya Dan lain sebagainya Mungkin keluarga Anda Mengalami kegoncangan Mungkin Anda dipersulit Mungkin hutang Anda Banyak meskipun Bukan salah Anda Dan lain sebagainya Mungkin beban hidup Semakin berat Semakin berat Let it be Let it be Let it be Let it be Anda berkata itu Saudara-saudara Let it be Saudara-saudara Biarkanlah Kita percaya Saudara-saudari Pada saat Para murid Capek Mencari ikan Tuhan datang Dan memerintahkan Lemparkan jalamu Ke sebelah kanan Dan akhirnya mendapat ikan Di titik-titik tertentu Di point tertentu Di saat itu Di timing tertentu Tuhan akan bertindak Saudara-saudari Untuk menunjukkan Kemuliaannya Tapi waktunya kapan Waktunya Tuhan Saudara-saudari Inilah iman Waktunya Tuhan Pada saat Anda sendiri Susah Pada saat Anda Punya beban berat Let it be Biarkanlah Dan berjalanlah Sesuai koridor Tuhan Saudara-saudari Apapun yang terjadi Jangan pernah Menyalahkan Tuhan Tuhan sangat baik Dan pertanyaan Tuhan Pada Simon Petrus Simon Petrus Anak Yohanes Apakah kau mengasihi aku Itu juga ditanyakan Kepada Anda Dan kepada saya Terutama pada saat Anda Punya beban berat Eh Lulus Apakah kau mengasihi aku Eh Kornel Apakah kau mengasihi aku Eh Maria Eh Suswanti Eh Teresia Dan lain sebagainya Apakah kau mengasihi aku Dan kita berani Seperti Petrus Tuhan engkau tahu Aku mengasihi engkau Meskipun dengan derai air mata Tuhan engkau tahu Aku mengasihi engkau Dengan derai air mata Dan dalam kenyataan hidup Pada saat Anda berkata Kepada Tuhan Tuhan aku mengasihi engkau Pandanglah persoalan Anda Pandanglah masalah Anda Dengan berkata Let it be Let it be Let it be Let it be Whisper the words of wisdom Let it be Saudara-saudari Biarkanlah Masalah selalu ada Saudara-saudari Beban hidup ada Tapi cara pandang Terhadap masalah itu Menentukan kualitas iman Anda Untuk menutup perlindungan ini Jangan memandang masalah Sebagai masalah Jangan memandang beban Sebagai beban Tapi pandanglah masalah Beban penderitaan Sebagai jalan Untuk memuliakan Tuhan Seperti para murid Bergembira Bersukat cita Karena boleh menderita Untuk Tuhan Just do it Lakukan saja Berkah dalam Bapak ibu saudara-saudari Terima kasih Sudah bersama-sama Kita hadir Dalam perjamuan Tuhan Terima kasih Untuk kita semua Kita selalu diberkati Bagi saudara-saudari Yang sakit Yakin Tuhan bersamamu Terima kasih Romo Lulus Telah menginspirasi Luar biasa Let it be Biar semua itu terjadi Karena berkat Tuhan Selalu lebih besar Dari apa yang kita alami Apa yang kita hadapi Untuk itu Mari kita bersyukur kepada Tuhan Tapi jangan lupa Harus buatkan apalah Oh ya Subscribe Terima kasih Saudara-saudara yang terkasih Proses pembangunan Gua Maria Sudah berlangsung Seperti yang pernah dicatakan Pastor Cornell Pengurukan dan lain sebagainya Dan sekali lagi Dari tempat ini Dari altar ini Saya mencapai terima kasih Bagi Terutama banyak umat Yang memang peduli Dengan berbagai mana Cara dan berbagai macam Dengan berbagai caranya Untuk mendukung Juga untuk umat di YGB Tentunya juga berusaha Membantu Dan menopang parokinya Dan semua saja Sekali lagi Bantuan, dukungan Masih kami perlukan Dan kami percaya Tidak lama lagi Mungkin Gua Maria nya akan Bukan mungkin Pasti akan selesai Dan dukungan dari Anda sekalian Nantinya juga Prosesnya Progresnya juga Akan kami tayangkan Di dalam Sebelum mulai MISA Jadi Anda akan bisa melihat Sampai tarap apa Dan nanti kami akan mengajak Tim Komsos YGB Untuk Menyenter terus Maksudnya Perkembangannya Sehingga Anda bisa mengetahuinya Dan Ikut melihat Ikut mengalami Ikut merasakan juga Perjuangan Romo Dan umat di parokinya YGB ini Sekali lagi terima kasih Dukungan Anda Dan Tuhan Memberkati Budibay Anda Sekeluarga Terima kasih Kalau treknya Kalau treknya membawa Tanah uruk Harus Mengalami Apa Amblas Lalu kami harus Berjuang untuk Mengeluarkannya Dan tanah uruk Di tempat lain Sesudah itu Kami harus dengan Kerobak Membawa Ke jalan itu Pokoknya Berjuanglah Untuk Mensukseskan Pembangunan Gua Maria Dan Jalan Salih Petut Taman Doa Terima kasih Berlimpah Untuk segala Kemurahan hati Membagi kami Dan saya tahu Saya lihat Saya Ditelepon Oleh Romo Lulus Bahwa Bapak Ibu Sudara Sudari Sudah menyumbang Begitu banyak Untuk kami Hanya kata Terima kasih Doa untukmu Berkat Tuhan Menyertaimu Maka mari kita Mengakhiri perayaan Dekaristi ini Dengan memohon Berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama Romu Semoga Allah Yang Maha Kuasa Memperkati Saudara sekalian Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara Saudari Pergilah dalam damai Sambil memuliakan Tuhan Dengan hidupmu Syukur Kepadalah